Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat siang kali ini saya berada di Jombang teman-teman ini di depan sini ada Taman Jombang ya, kalau ke kanan saya itu dari arah Ojakerto, Surabaya ini kita akan ke kiri sini teman-teman ya, ke arah Nganjuk teman-teman jadi ini adalah pertama kali saya lewat sini ke arah Nganjuk jadi misalkan nanti ada informasi atau sesuatu yang saya sampaikan kurang pas mohon dimaklum ya karena ini adalah video pertama kali, oke ini kita akan mengarah ke Nganjuk teman-teman jadi ini adalah lanjutan video sebelumnya ya, kalau sebelumnya itu saya dari Surabaya ke Jombang sini itu perjalanan hampir satu jam teman-teman, ini kita mengarah ke Nganjuk ya, ini kita mengarah ke arah barat malah kandangan ke diri makam Gusur ke kiri, kalau teman-teman mau ke arah ke diri bisa lewat sini ya di depannya juga bisa, nanti di depan sana juga bisa lagi, oke ini kita berhenti dulu ya, Lampu Merah ini adalah Tugu Bambu Runcing, kita berhenti dulu oke, sudah Lampu Hidup, kita lanjut jalan ya, kalau ke kiri sana itu tebusannya ke kandangan, ke arah Ngoro ya Ngoro Jombang teman-teman itu videonya juga sudah ada ya, dari perjalanan dari Mojo Agung sana ke arah Ngoro, ke arah kandangan juga sudah ada teman-teman nanti misalkan teman-teman mau lihat nanti atau videonya terkait, nanti linknya saya sertakan di daerah sisi ya sekarang ini jam setengah sebelas teman-teman, jadi siang-siang panas, kita mengarah ke arah barat ya, ke arah Nganjuk jadi nanti videonya ini saya akhiri di daerah Nganjuk, kali ini kita melakukan perjalanan dari Jombang, Taman Jombang ya daerah Mojo Agung, ke arah Nganjuk nanti di depan kita lewat Peterongan teman-teman, Jombang Peterongan ya ini kita lurus terus ke sana, mengikuti jalan saja, dan mengikuti petunjuk jadi kita tidak bergantung pada Google Map, kalau saya ini adalah Google Map berjalan Google Map berjalan, saingannya Google Map soalnya kalau Google Map itu biasanya itu dilewatkan jalur tercepat teman-teman ya ini ada petunjuk jalan, Ngawi 100 km lagi Ngawi 100 km lagi, kalau dari sini ya lumayan jauh ya, 100 km lagi ini di sini jalannya sudah lumayan longgar teman-teman karena jalannya ya juga lumayan lebar di sini tadi di daerah Mojokerto sana lumayan macet banyak ini truk gede-gede, transformer kalau di sini sudah lumayan longgar ini saya jalan di kecepatan sekitar 70 km ke jam 75 km ternyata dan di sini anginnya tidak terlalu kencang seperti tadi kalau di Mojokerto tadi anginnya lumayan kewencang teman-teman ini jalannya sudah mulai bergelombang sini nanti kita melewati flyover di sana, ada flyover juga sih kalau tidak salah masuk petero kan, kalau tidak salah tapi tidak tahu juga, lupa saya nanti kita melewati terminal jombang juga biasanya dulu kalau saya nyegat bis kalau mau ke Malang, kan lewat sini ya mau ke Malang, Batu, lewat sini jadi dari Surabaya kan naik bis sumber kencang ke jombang lewat sini habis itu sampai di jombang sana arah terminal saya turun di luar ya nyegat bis biru, puspa indah itu mengarah ke Ngoro, Kandangan dan ke Ngantang karena rumah istri saya itu di Ngantang dulu waktu masih belum ada motor jadi ya mau kemana-mana itu naik bis kalau sekarang kemana-mana ya naik motor karena sudah punya motor sekarang ini saya menggunakan Yamaha New NMAC tahun 2021 teman-teman kalau kemarin masih menggunakan ini ya menggunakan Yamaha Mio J masih ada motornya di rumah dipakai istri itu ini jalannya lumayan longgar cuma jalannya banyak tembelan jadi harus peter-peter milih jalan ya kalau nggak mau terbang-terbang kena jalan bergelombang oke ini pelan-pelan pelan-pelan Pak Sopir jalannya sudah mulai bergelombang ini kita salipi dulu nyalip kayak pas jalan gelombang ini oke ini kita jalan terus ke sana ya sudah mulai gelombang-gelombang jalan nih aku resletingku sampai Lali Gatak tutup kita tutup resleting dulu ya karena tadi tuh saya habis berhenti di daerah Taman Mojo Agung tadi berhenti di Indomaret beli minum karena saya tadi dari Surabaya nggak bawa minum jadi biar nanti nggak haus di perjalanan karena kalau kita sambil nge-vlog seperti ini kita kan ngomong terus ya jadi Tegorokan itu garing kalau kita nggak minum ya otomatis nanti malah dehidrasi dan Tegorokan kering nanti malah batuk-batuk gitu mohon maaf ya kalau ini saya jalannya terlalu kenceng tapi ini saya jalan 80 km per jam kalau menurut saya sih ya standar ya kalau teman-teman gimana menurut teman-teman terlalu kenceng nggak ya kalau dari suara angin Insya Allah ini tidak terlalu masuk karena sudah berkali-kali saya coba kalau untuk suara angin masih kedengaran cuman tidak terlalu mengganggu kayak dulu karena ini micnya sudah saya modifikasi kalau dulu kecepatan 70-80 seperti ini suara saya itu nganu teman-teman jelek jadi suaranya itu kayak apa ya sember gitu ya kalah sama suara angin kalau sekarang kayaknya sih lebih bagus dari yang dulu kalau dulu suaranya kalah sama angin kalau sekarang suara saya itu lebih mendominasi jadi meskipun jalan di atas 80 kayak 100 km per jam itu masih terdengar suara saya jadi jalannya meskipun bergelombang tapi tidak terlalu parah kayak disana tadi di Mojokerto ya Mojokerto-Soko arah Trowulan tadi itu luar biasa disana jalannya parah sampai capek boyok sampai krosok padahal saya menggunakan motor metik gitu ya ini jalannya lumayan lebar teman-teman nah itu di depan kita sudah kelihatan jembatan ya sini masuk mana ya apakah sudah masuk peterongan teman-teman ada yang tahu silahkan komentar di bawah dan sampai disini ternyata anginnya juga lumayan kenceng disini ini tadi baterai saya tidak penuh yang ini ya yang satunya ini masih saya charge jadi sekalian jalan sambil ngecharge jadi saya cuma membawa dua baterai saja ini kita melewati flyover ini flyover apa ini namanya teman-teman mungkin ada yang tahu saya nggak tahu ini namanya setahu saya pokoknya ya flyover di daerah Jombang tapi kayaknya sih masuknya peterongan sini ya oke pelan-pelan ini ada truk iring-iringan nih karena sebelah kanan truk ini membawa beban berat tadi nggak bisa kenceng ya sekalian saya tak ngecek baterai yang saya charger ternyata sampai kebalik oh ini jalannya dibenerin teman-teman ya pelan-pelan dulu ya ini jalannya dibenerin wih jalannya gelombang-gelombang seperti ini oke kita ambil ke kanan sini ya kayaknya coronya dibenerin itu coronya itu jadi sekarang jalannya kayak gini teman-teman update-nya ya sekarang ini bulan Agustus tahun 2023 biar teman-teman tahu ya kondisi jalanan di Jombang mengarah ke Nganjuk kondisinya seperti ini jalannya yang sebelah kiri lagi direnovasi ini nyali balik kiri bisa nggak ya kok bisa tak salah lebih dulu oke soalnya kalau di belakang kendaraan itu nggak kelihatan ya yuk 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 kemana ini oh ini dikeruk teman-teman padahal jalannya sebelah kiri tobel ya coronya tapi sekarang malah dikeruk tapi nggak tahu sih nggak padahal sudah tercoran loh ya dikeruk aduh ini kayaknya bakalan lama ini nggak bisa kencek lagi ini soalnya jalannya ini kita setelahnya dibagi harusnya bisa untuk sebelah kiri bisa akhirnya yuk kita jalannya ikut sebelah kanan jalur kanan melawan arah kayak gini teman-teman jalannya yuk core dibongkari core mau dibuat apa ya padahal sudah jadi malah dibongkari ini nggak tahu mungkin mau diperbaiki jadi lebih bagus lagi nggak tahu kita ya ini di apa di hancurkan dengan itu tadi alat nggak tahu itu namanya alat apa kita pelan-pelan saja ya mengikuti ini soalnya nggak kelihatan jalannya ini di depan cek pelan-pelan nggak kelihatan jalannya oke pelan-pelan pelan-pelan nggak kelihatan jalannya oh tadi tahu gitu lewat sebelah kiri ini di depan kayaknya kita bisa ya ke kiri ya di depan cek pelan-pelan saja disini kita ambil ke kiri oh itu di depan ada soalnya kalau kita di belakang terus seperti ini nggak kelihatan jalannya teman-teman oke pelan-pelan pelan-pelan kita ambil ke kiri ya ini terlaki kesetnya kiri kita ikut ke kiri oke kita cek sepion dulu sebelah kiri kosong kita langsung ambil ke kiri oke kita sudah terbebas dari jalan itu tadi jalan yang lumayan sedikit ini masih tadi sudah tersalib sekarang tak salib lagi masih jadi jalannya lumayan gelombang-gelombang sih mungkin ini ya mau dibenerin cornya karena cornya disini sudah lumayan jelek ya gelombang-gelombang terus banyak tembelan juga padahal cor-coran ini tapi ya masih ada tembelan-tembelan seperti ini saya kira cor-coran itu bakalan kuat tapi ternyata ya kalah juga ini ada tulisannya jombang beriman jalannya gelombang-gelombang biasanya dulu saya berhentinya dimana ya nah kayaknya disini teman-teman kalau saya dulu nyegat bisnya kayaknya disini kayaknya oke kita berhenti dulu ya lampu merah oke sudah lampu hijau kalau dari kanan sana itu biasanya keluarannya bis teman-teman dulu saya kalau nyegat bis itu disini di dekatnya patung pesawat itu ya apa bukan patung pesawat itu memang pesawat sudah gak dipakai tadi saya nyegat bisnya disitu kalau gak gitu ya biasanya disini ini nunggu bis keluar dari dalam sana ya oke ini kita lanjut jalan ke sana ini ternyata baterai saya ternyata tiba-tiba sisa 50% nutut gak yon nanti sampai ke alun-alun nganjuk sana kalau nanti misalkan gak nutut yon nanti saya berhenti ya kita buat apa istilahnya ganti baterai karena ini gak tau ini baterai saya kayaknya sudah mulai ngedrop ini yang satunya karena yon ganti satunya dipakai lagi satunya diganti dipakai lagi karena baterainya kan cuma dua jadi yon mau gak mau gantian seperti itu aduh ini jalannya mulai gelombang-gelombang yon aduh aduh jalannya gelombang-gelombang sih tajak baterai yang tajak sini soalnya kalau kena geronjalan-geronjalan seperti ini baterainya lepas dan ternyata lepas teman-teman nanti ya soalnya ini sudah di jalan baterainya lepas sambil dulu baterainya nanti tajak lagi soalnya bayar juga kalau di jalan kena geronjalan-geronjalan seperti itu ini ada petunjuk jalan kota lurus kediri ke kiri terminal barang solo kediri pakam gusur ke kiri oh disini teman-teman kapan hari saya lewat sini ya dari arah ngimbang lampongan dari sini terus sambil ke kiri sini teman-teman mengarah ke alun-alun ya alun-alun jombang ke kiri sana rebusannya ke stasiun jombang juga ke kiri sana ini kita lurus terus ke sana ya mengarah ke nganjuk teman-teman nganjuk biasanya orang-orang itu ngomongnya nganjuk nganjuk ternyata nganjuk oke ini jalannya rame pelan-pelan dulu ada apa ini kok macet ini ada ini apa tukang bapaknya bersih-bersih ini loh apa mangkas-mangkas pohon-pohon ini yu-yu-yu sebelah kanan kosong ini sebelah kanan kosong tak lewat kanan dulu oke wis soalnya display kiri ditutup jalan gak bisa lewat ada ini penubangan pohon teman-teman oke ini kita lurus terus ya oke santai dulu santai dulu santai dulu kita ambil yang ke kiri oke kita berarti dulu ya lampu merah oke sudah lampu hijau kita lanjut jalan ya sambil menuruhin baterai tadi saya kita salipi dulu masih kita pokoknya mengikuti jalan saja jadi ini adalah pertama kali teman-teman saya lewat sini ke arah sana ya ke arah Nganju misalkan nanti ada informasi yang saya sampaikan kurang pas atau mungkin kurang akurat mohon dimaklumi sebenarnya sudah pernah sih lewat sini cuman malam hari sama teman-teman saya dari Surabaya waktu itu touring touring ke Nganju ke daerah Sedudo cuman malam hari saya istilahnya gak memperhatikan jalannya ya karena cuman mengikuti jalan saja yang di depan saya ini tak salah lupi dulu ada mobil mau ke kanan ternyata oke ini jalannya sudah mulai longgar di depan ini ada kayak bunderan teman-teman kalau lurus terus kita gak boleh ya jadi harus belok ke kiri dulu terus balu bisa ke kanan ini ada tulisannya apa tadi gak baca ini kita ke kiri dulu teman-teman ya kalau langsung lurus ke sana gak boleh jadi kita harus ke kiri disini dulu terus ambil ke kanan ngasih ke kanan terus belok ke kanan sini kalau lurus ke sana itu tembusannya sama sih ke alun-alun jombang teman-teman panari saya sudah pernah sih lewat situ sama istri saya pas mau pulang ke ngantang ke malang ngantang cuman masih mau mampir ke jombang kota dulu disini oh ternyata satu jalur teman-teman satu arah ya ada ke arah sana saja oke ini banyak petugas ini petugas parkir ternyata pakai oren-oren tapi kan petugas ini ya kebersihan oke jalannya disini rame kalau sini kayaknya sih masuk daerah jombang kota kalau sini ada orang jualan jambu jambu air sepokos sepeda air wah mirip asal lebih dulu ini oke ini terlalu pelan-pelan saya gak gelitan jalannya soalnya pohon maaf ini ya saya sedikit kenceng di tengah kota sedikit kenceng ini ada petunjuk jalan solo kediri lurus madion lurus jadi kita lurus terus ya jombang ada tulisannya apa ini jombang ke kanan oh tembusannya ini teman-teman kalau teman-teman dari arah depan sana ya terus Papa Surabaya lewatnya situ tadi belakang kiri ya karena kalau lurus ya boleh karena satu warah ini mobil depan ini mobil apa mobil Aila atau wih wih sewangar mobil mobil apa Aila Agia sewangar nalpotnya dikasih bronk-bronk-bronk itu padahal mobil kecil ya tapi kenceng gitu saya tuh saya lihat di apa di youtube-youtube atau mungkin kayak di facebook gitu ya kayak di reel gitu banyak yang pakai mobil itu untuk menyalih mobil-mobil kayak pajiru gitu ya kayak Jomidarat pajiru support itu dikatakan Jomidarat mungkin karena nalpotnya ngebul itu mungkin ini kita mengikuti jalan saja ya di depan ada kayak tikungan kita tetap mengikuti jalan saja lurus saja ini ada Besmira dari arah kayaknya dari arah Nganjuk itu ya oke pelan-pelan ini banyak yang nyebrang pelan-pelan kita mengikuti jalan saja oke menggemas asalupi dulu mas ini kita mengarah sedikit ke arah selatan cuman sayangnya ini langitnya tidak terlalu biru teman-teman jadi langitnya berawan di depan itu jadi pemandangan untuk langitnya tidak terlalu bagus kalau di Surabaya dari kemarin itu langitnya cerah banget teman-teman kalau disini relatif berawan kayaknya nanti sampai Madiun sana ya berawan nanti kita pokoknya dari alun-alun yang anjir depan sana videonya kita akhiri ya terus dari alun-alun depan sana kita lanjut sampai ke arah Madiun teman-teman arah alun-alun Madiun jadi dari alun-alun kota anjur sampai ke alun-alun Madiun dan berlanjut lagi nanti setelah di alun-alun Madiun kita lanjut lagi sampai di alun-alun Ponorogo ini ada misalnya Solo Madiun Telungagung lurus kalau ke diri belok ke kiri jadi banyak ya jalan menuju ke arah ke diri alternatifnya itu banyak ke kiri sini juga bisa ke arah ke diri calurnya banyak soalnya ini banyak yang melawan arah ini dimana ini teman-teman asal ke diri pak banyak yang melawan arah teman-teman oke ini jalannya sudah ketemu jalan longgar teman-teman sudah lumayan longgar tidak terlalu banyak kendaraan besar disini tapi gak tahu nanti di depan kayak gimana dan ternyata disini anjurnya lumayan kenceng ini baterai saya tinggal 40% ini nutut kayak yuk semoga saja nutut nanti nanti kalau misalkan gak nutut atau tinggal 10% belum sampai di daerah alun-alun nanti saya tak berhenti dulu ya sekalian nganti baterai wih jalannya disini lumayan halus jalannya sudah tidak seperti disana tadi kalau disini jalannya sudah lumayan lebar dan halus ini mobil mau kemana ini truk ini makan jalur ini maur tadi sudah saya setting ini ada jombang beriman sudah keluar hari kota jombang paling yuk atau mungkin sudah masuk daerah nganjuk eh belum sih nganjuknya kalau setelahnya jombang ini nganjuk mana yuk kayaknya nganjuk baron nganjuk baron kita jalan terus sana ya aduh lampu merah kita berhenti dulu lampu merah oke berhenti dulu oke sudah lampu hijau kita lanjut jalan ya waduh ini BC mau kemana ini melawan arus ini ini BC apa ini Sugengkerahayu atau apa itu tadi kayak super kencono dulu ya BC super super ngawur kita mengikuti jalan saja pokoknya kalau mau ke nganjuk yukus mengikuti jalan saja teman-teman kalau dari jombang ya jadi sekarang ini bulan Agustus tahun 2023 update posisi terkini lalu lintas atau jalan dari jombang menuju ke arah nganjuk aduh ini menghindari ini mobil menghindari mobil yang mau nyebrang ada mie hayam sebetulnya nanti saya mau lanjut ke Tolongagung teman-teman mau ke adik kepegunakan saya cuman dari kapan hari saya hubungi itu gak bisa nomor WA nya terus sempat saya hubungi di messenger itu bisa terus dikasih nomor terus tak hubungi lagi tapi gak bisa tapi gak tahu nanti ya kalau mungkin nanti gak capek ya saya mau langsung balik ke Surabaya nanti dari monorogo langsung babas ke Terenggalek putar lewat Tolongagung lagi nah ini ada pertigaan teman-teman kalau teman-teman lurus ke sana itu tebusannya langsung ke Gediri ya Tengudo Gediri Ramalang ini kita Kertosono nganjuk belok ke kanan ya oke pelan-pelan dulu ada yang nyebrang lho ayo pak odonten-tenan kabe nih ini kita ke sini ya kalau gak salah sini tuh masuk daerah ini ngerandu kalau gak salah soalnya dulu saya naik bus keluarnya dari sini ngerandu ini kita terus ke sana ya mengarah ke nganjuk ke Arambaron pokoknya setelah jalan ini sih sudah masuk daerah nganjuk baron sini jalannya lumayan lebar dan ini jalannya cor-coran teman-teman bukan aspal ya tapi cor-coran cor-corannya tapi halus juga itu ada sepeda motor hancur teman-teman hancur kayaknya bekasnya telakaan ya jadi dimuseumkan di pinggir jalan buat papan peringatan buat kita harus selalu hati-hati dan waspada di jalan terus sebelah kanan ada tanki besar-besar itu tanki apa itu upgrade ya tapi gak tau upgrade apa itu ini ada SPBU juga ini saya jalannya di 80 km per jam juga segini biar gak terlalu kenceng-kenceng nanti kalau terlalu kenceng malah saya dibilang arogan ini sudah mulai silau ini karena sudah jam 11 siang ini gak kerasa soalnya tadi saya berangkat dari Surabaya itu kesiangan harusnya jam 6 sudah berangkat jam 7 sudah berangkat tapi saya berangkatnya malah jam 9 dari Surabaya akhirnya nyampe jomong tadi sekitar jam 10 terus berhenti di daerah taman Mojoagung tadi di Indomar tadi istirahat sambil ganti baterai dan ternyata baterai saya malah yang satunya itu isinya gak penuh sekarang ini malah sisa 30% ini kira-kira sampai gak di alun-alun sana alun-alun kanju semoga saja sampai kalau gak sampai nanti ya tak ganti tak ganti baterainya dulu nanti berhenti di depan ini jalannya lumayan halus semestipun curcuran sebelah kiri ini adalah kereta api suaranya kira-kira berisi karena ini lumayan kenceng saya jalannya 80 km per jam dan siang hari kalau siang hari itu anginnya lumayan kenceng kalau misalkan pagi hari itu gak terlalu kenceng teman-teman ini kita sudah masuk aspalnya corcorannya sudah habis kita sudah masuk aspal kebatasannya antara jombang dan nganju itu mana saya gak tahu soalnya perbatasannya ini ada tulisannya Madiun 43 km lagi Madiun berarti nanti kalau kita mau ke arah Madiun itu istilahnya lebih dekat kayaknya ini nganju Madiun ke kanan sembung belok kiri ini kita ke kanan ke kiri ke arah sembung gak tahu sembung itu mana saya gak pernah masuk kita di jalan rayanya saja padahal saya sudah minum tapi tenggorokan sudah mulai kering lagi karena ini panas dan siang hari jadinya kayak gini bahus tantenggorokan kering pak egawan nyalip ternyata tak salipi dulu kalau kapan hari saya itu malam-malam sama temen saya ke orang nganjuk ke sedudok ya ke temen saya di nganjuk sana bareng-bareng dari Surabaya ini pendok pesantren gadip mangu ke kanan perak jombang ke kanan ada perak apa nari kita berhenti dimana disini gak salah oh di depan sana kayaknya di SPBU sana ini truknya mau ke kiri kayaknya tak salipi dulu dari kanan truknya kayaknya mau belok ke kiri sini ini ada masjid sebelah kiri tak salipi dulu truknya ada truk es krim diamon es krim isinya es krim itu kalau lagi itu es patuh oke ini ada mobil berhenti di bawah jalan juga ini jalan siang hari sama malam hari disini rasanya beda temen-temen kalau malam hari itu enaknya gak panas cuman jalan itu tidak terlalu kelihatan kalau siang-siang gini enak kelihatan cuman itu tadi panas sini aku tak ambil ke kiri saja karena jalannya kiri longgar sebelah kanan penuh dengan transformer penuh dengan kendaraan besar ini sudah lumayan terduk dan ini aduh beleduk kotor ini tadi kamera saya juga kotor kena kendaraan besar seperti ini ini tak salipi ke kiri jik-jik ini karena ini mobilnya truk kandengan panjang ini bisa saya lebih dulu transformer panjang-panjang gede-gede ini juga ini truk P pelat jauh ini pelat dari Jember ini Jember Lumajang pelat P siapa tahu dari Banyu Pak karena saya itu tidak terlalu ini teman-teman tidak terlalu memperhatikan dusun apa tadi sembel apa-apa itu tadi kayak kelihatan karena saya itu kurang perhatikan ya jadi untuk plat nomor yang belakangnya itu apa kan ada kode-kodenya ya itu saya kurang perhatikan teman-teman ada kode-kodenya belakangnya meskipun plat N itu semuanya enggak malang ada pasuruan itu juga ikut N pandaan itu ikut N tapi saya enggak tahu kode-kodenya ini kita melewati jembatan teman-teman pelan-pelan kita salipi dulu mohon maaf ini saya sedikit melanggar marka ya karena kalau di belakangnya tergede tadi enggak kelihatan itu kayaknya kali ya tadi ya tapi kalinya kering enggak ada airnya jalannya sudah mulai longgar lewat sini biasanya itu kalau lewat sini yang macet itu masuk daerah sana setelahnya nganjuk mau ke rahmadiyun itu biasanya macet semoga saja itu dosa gondang manis pada desa gondang manis oh disini teman-teman kapan hari saya berhenti disini sama teman saya istirahat disini pas mau ke nganjuk malam-malam istirahatnya disitu itu rame itu ada kalau 12 motor itu nganjuk ke sedudo itu juga ada sih videonya ke sedudo itu san mori saya pagi-pagi ke air terjun sedudo sudah sampai di air terjunnya enggak berani mandi karena dingin cuacanya nganjuk sana di daerah sedudo sana itu sama kayak di pujon sana ya cuacanya dingin teman-teman bisa 15 derajatan di sana kemarin pas saya di malang ngantang sana malang itu lagi dingin-dinginnya sekitar 8 derajat teman-teman terus kayak di daerah malang kota itu sekitar 14 derajat kalau kota kan lumayan banyak bangunan ya sudah jarang pohon tapi kalau di daerah istri saya di pujon ngantang sana itu masih banyak pohon wih jendulannya dihurek kalau kata disini itu cendulannya duwur-duwur oke ini jalannya lumayan longgar teman-teman ya enak ini ada mobil flat L ini mobil dari Surabaya sama saya juga dari Surabaya ini saya jalan di rata-rata 80 km per jam biar gak terlalu kenceng juga nanti kalau terlalu kenceng nanti malah suara anginnya berisik dan suara saya nanti khawatirnya malah kalah sama suara angin tapi kayaknya sih masih mendominasi suara saya cuman kan kalau terlalu kenceng pun juga gak enak ya kecuali kalau kita gak nge-vlog itu bebas mau jalan berapapun mau di atas 100 km per jam gak masalah mobilnya kesen ke kanan tapi kok ke kiri mobilnya bingung mobilnya bimbang ini kalau gak salah sudah masuk nganjuk ini ya tapi gak tahu juga sih kayaknya sih daerah baron disini sudah mulai rame teman-teman jalannya ada perlintasan kereta api ini kita kemana ke kanan ya oke kita pelan-pelan sepak sepak santian pak oke ke kiri sana itu kalau gak salah itu tembusannya ke arah kediri teman-teman banyak yuk jalan mau ke kediri ini ada atasannya hotel Sinta 2 kurang lebih 300 meter hotel Sinta 2 kita pelan-pelan melewati jembatan besar ini ini juga banyak truk lewat sini kita pelan-pelan dan baterai saya ternyata aduh tinggal 20% lagi sudah berapa menit perjalanan ini sudah 30 menit ada ini abis ini saya tak berhenti kita ganti baterai sekalian soalnya khawatir nanti pas lagi enak-enak ngomong enak-enak rekam video malah gak kerekam ini kali apa teman-teman mungkin teman-teman ada yang tahu silahkan komentar di bawah apa mungkin ini tembusannya Bengawan Solo kayak kemarin di daerah ini di daerah Bojonegoro itu ada yang menyampaikan karena saya memang benar-benar gak tahu ini jembatan ini jembatan apa teman-teman ini ada kali apa jawabannya adalah itu kali Bengawan Solo mas ini mau tak salip ada bus besar tak salipi dulu mohon maaf ini sedikit melanggar marka sedikit tapi ya ini lagi tak salipi dulu maaf ini ada tulisannya apa ini kanjuk ini kabupaten kanjuk teman-teman sudah masuk kanjuk ya kanjuk daerah mana ini daerah Mbaron paling ya ini ada petunjuk jalan ke diri ke kiri ini kita lurus ke sana aduh 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 mobilnya ke kiri ternyata eh jalannya macet disini kita lewat selah-selahnya mobil-mobil oke berhenti dulu lampu merah oke ini sudah lampu hijau tapi saya gak bisa nyalip ini ketentangan truk ini lulu-lulu-lulu gak kelihatan jalan merek ketatakan transformer ini lho transformer kekanan ini waduh gitu jalan ini aduh lulu-lulu apa sih truk ini kek kek kiri kekanan kiri ini ada apa jadi jalan tapi gak kelihatan ketutupan sama ini ya sama petunjuk ketutupan sama pohon 700 km apa itu kayaknya RxUD kayaknya ya kita di sana lampunya lumayan lama ya ada kalian lebih dari satu menit sih sampai kepanasan aku tadi sana sekarang udah jam berapa ini udah jam 11 lebih ini ada tokocat besar tokocat di sini jalannya sebenarnya sudah mulai longgar ya enggak seperti kayak di Mojokerto tadi kalau Mojokerto tadi itu banyak sekali kendaraan-kendaraan besar seperti truk-truk itu ya dan di sana itu lumayan macet ini ada smaker sebelah kiri tadi ini sebelah kanan ada IGD teman-teman RxUD di Kartosono oh harus di Kartosono jadi Kartosono ini masuk nganjur kayaknya yuk masa Kartosono ini ikut nganjur saya aku tak nyari tempat yang enak buat berhenti sekalian tak buat apa tak untuk ganti baterai ya teman-teman mau ganti baterai karena kalau baterainya tinggal sedikit seperti sekarang ini saya tuh nge-vlognya itu enggak tenang teman-teman kita nikmati jalan dulu kita berhentinya dimana nanti enggak tahu ya tempatnya nanti videonya kita terputus ya kalau ganti baterai ini ada tulisannya Republik Indonesia Kapurai ternyata ada tulisannya Republik Indonesia tak pikir desa apa gitu ya ternyata tidak ada tulisannya ini jalurnya sebelah kiri garisnya putih tapi yang kanan ini garisnya kuning ya kemungkinan ke yang kiri ini untuk jalur motor jadi biar motornya jalurnya itu jalannya ke pinggir biar enggak ke tengah-tengah seperti saya ini tapi kalau jalurnya alonggar sih enggak masalah ke tengah Oke ini kita melewati jembatan lagi teman-teman Hai ada tulisannya SMK Agusuma Negara Kertosono jadi ini masuk Kertosono ya Kertosono kanjur di sebelah kanan ada Yamaha ini SPBU daerah Kertosono dan warung Yeni warung Mbak Yeni atau Bu Yeni ini tidak salah dulu ini sebelah kiri lombar ini kalau sebelah kanan nggak kelihatan ketutupan kendaraan dari depan ada dinosaurus besar katung tapi ya Oh ini kayaknya The Legend The Legend Kertosono tapi kayaknya sudah tutup teman-teman ya tempat wisata ini ada ini dinosaurusnya besar kayaknya sudah tutup ya mungkin tutupnya sudah lama atau masih barusan karena COVID mungkin teman-teman teman-teman ada yang tahu silahkan tambahkan komentar di bawah ya sayang banget tuh padahal tempat wisata ya karena COVID itu pembunuh tempat-tempat wisata banyak tempat wisata yang tutup gara-gara COVID teman-teman di Kenjaran saja juga seperti itu ya di Atlantis itu tapi kalau di Kenjaran kemarin ini tuh gara-gara ini ada insiden kecelakaan prosotan airnya itu ambrol jadi banyak korban yang berjatuhan dan sampai cacat sempur hidup teman-teman ih mobilnya buantrek plat A ini kita mengikuti jalan saja hewat pinggir tengah jalan ini ternyata gelombang ini sebelah kiri ada hamparan sawah luas anginnya keonceng ini masih jauh sih kayaknya tadi ini saya sudah apa udah ngetrip dari Surabaya sudah saya setting untuk trip meternya jadi nanti kalau sudah sampai di daerah konorok ke sana terus balik ke Surabaya lagi kira-kira berapa kilometer ya kalau jaraknya saya hitung dari Surabaya tadi sampai ke alun-alun alun-alun kertasan bukan kertasan tadi alun-alun ponorogo itu sekitar 160 kiluan 160 kiluan PP berarti yo sekitar 320-an ya hampir 350 kayak perjalanan dari Surabaya ke Bali 350 kiluan kalau kemarin hari saya ke Bali dari Surabaya ke daerah Bali Denpasar itu sekitar hampir 400 teman-teman perjalanan perjalanan satu hari itu saya ya ini pelan-pelan jalan yang lombang Madiun Solo lurus ini Madiun Solo lurus ya kita berhenti dulu oke lalu merah kita berhenti dulu ya saya sekalian ke pinggir teman-teman sekalian ganti baterai wis berhenti di sini dulu kita teman-teman kita lanjut jalan ya tadi kita habis ganti baterai dan ini kita ternyata sudah di daerah Nganjuk Mbaron temen-teman daerah Mbaron Nganjuk ini kita ke kanan ya ini ada masuk ke kiri sini kalau nggak salah masuk ke daerah Mbaron desanya mungkin ya Oke kita lanjut kesana lagi sekarang sudah tenang tadi baterai saya soalnya tinggal 10% meskipun ini kita sudah dekat ke arah alun-alun Nganjuk tapi kan yo enggak tenang gitu ya ngevlognya kalau baterainya itu tinggal sedikit soalnya baterai-baterainya tadi masih belum penuh temen-temen nanti sekalian pas saya di alun-alun sana ternyata sekalian ngecas ya jadi biar nanti ngevlognya ke arah Madiun sana itu lebih tenang ini kita menuju ke alun-alun Nganjuk temen-temen kita berada di daerah Mbaron Halo Mbaron tadi saya berhenti di lampu merah tadi lumayan panas dan banyak ini ya banyak tergede-gede Oke pelan-pelan kita melewati perlintasan kereta api Aduh-duh jalannya kok kayak gini Rek banyak gerak-gerak gali kayak gini ya Oke tadi ada suara ambulan Rek ambulan bawa pasien apa bawa jenazah ya ini di sini sudah lumayan isis itu di sana depan sana itu nganu ya langitnya berawan jadi tidak terlalu biru beda kalau pas lagi pagi hari mungkin kalau tadi pagi ya lumayan bagus langitnya ya mobilnya zigzag ya habis dari kanan ke kiri kemongbas hhhhhh hhhhhh anginnya aku Uhuh tenceng saya pun Helosonnya kenceng ini suara ambulantHAN dagama di belakang yo saya di belakang guy oh depan sana itu pada ambulantologne juga saya lebih dulu sebagai kering kumpung lombar ini Thomas di sebelah kiri kelihatan kereta ya kereta tujuannya ke Nganjuk dan ke arah Madiun lumayan jalan sini itu mirip-mirip kayak di ini ya mau ke arah Bojonegoro mirip seperti ini jalannya lebar-lebarnya juga sama seperti ini tapan hari saya ke Bojonegoro ke alun-alun Bojonegoro terus keliling-keliling di kota Bojonegoro dan mampir ke rumah temen saya itu Mas Mawan Mas Mawan Raffi Rafa motoblog ini pelan-pelan ini ada orangnya mau nyebrangi nyebrangi pelan-pelan emad ini satunya Tanjung Anong pedire kiri Madiun solo lurus kita lurus terus ya tuh gini pelan-pelan karena lampunya lampu kuning ya hati-hati bukan lampu merah lampu kuning klip-klip sebelah kanan ada SPBU daerah mana daerah Nganjuk ini kita sudah melewati melewati baron teman-teman baron Nganjuk jalannya tengah ternyata nggak enak bisa aku lewat pinggir naik ternyata jalannya tengah lah kok gelombang-gelombang nah ini ada motor baru ini ngantar ke rumah customer nih ada beat sama Scoopy wih anginnya kewenceng rek anginnya kewenceng tapi saya juga jalannya kenceng ya 80 km per jam ini bentar lagi kita sampai di alun-alun Nganjuk saya nggak tahu alun-alunnya sebelah mana karena ini adalah pertama kali ya saya lewat sini jadi nanti kita lihat petunjuk jalan saja alun-alunnya sebelah mana wih ini saya sambil ngecas baterai di motor kalau kena gronjal-gronjal gitu baterai saya lepas malam mau saya kasih tas di dalam jok khawatirnya berbahaya yuk pokoknya akan ketutup gitu ya ini ada pohon seng-pon seng-pon di pinggir jalan ini jalannya lurus terus ini kalau jalan lurus seperti ini kadang bosen yuk enak lewat jalan ini loh yang berliku-liku kayak ke Bromo lewat pasuruan terus kayak Bromo lewat Noko jajar ke jalannya nekung-nekung saya malah seneng jalan seperti itu ya sambil latihan cornering Hai iyo sini jalannya mirip-mirip kayak di arah Bojonegoro dari Sumberjo menuju ke Bojonegoro kota jalannya mirip-mirip seperti ini jalannya lebar ngawi 92 km lagi ke arah ngawi sini petunjuk jalannya itu ketutupan pohon semua jadi sering kelewatan kalau mau baca hidup ini saya coba lewat tengah sini gelombang ga yuk lumayan lumayan gelombang yang tengah kuat pinggir aja wis aman Oke ketengah lagi ngawat pinggir lagi jalannya enggak aman gelombang-gelombang oke gelombang-gelombang kita ketengah aja kumpung sepi ini saya juga sambil tirik sepion ini ini nanti temen saya yang dari Jakarta tak kirimi video ini tak share ya biar tahu perjalanan dari Surabaya ke Nganju ke arah Madiun dan ke arah ini ke arah Onorogo sekalian ke arah Kediri jalurnya satu jalur sih ke arah Kediri nanti biar nanti bisa jadi gambaran buat masnya Mas Trevelojol soalnya bakalnya itu dia menjadi orang Kediri karena calon istrinya itu orang Kediri bakal menetap di Kediri kayaknya nanti kalau sudah menetap di Kediri kayaknya bakal sering ketemu sama saya kayaknya kita salipin dulu dari kiri onggom 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 kanan ini sawai sawai luas teman-teman sawai ombo di waktunya panen ini panen pari ini lawan arah akan jalan ini panggilan apa ya sebelah kanan ini ya luas eh ada musolai juga Balto Sukomoro ini daerah Sukomoro temen-temen Sukomoro Nganju ini ada mobil juga dibuat museum seperti ini ya soalnya disini tuh rawan kecelakaan juga sebenarnya kalau ngomong rawan kecelakaan dimanapun itu pasti rawan kecelakaan bergantung dari pengendaranya kalau pengendaranya sering tertip yo nggak bakal ada kecelakaan tadi ada mobil bahwa berambang panen berambang bawang merah anginnya kenceng disini ini bukan anginnya kenceng tapi masih naik motornya laju Mas iya memang naik motornya saya itu terlalu laju 80 km per jam kalau terlalu pelan-pelan yo juga sih videonya nanti dari jombang ke Nganju bisa satu jam lebih yang nonton nanti malah muntah-muntah nanti belenger cuman untungnya ini video saya gambarnya tidak gelombang-gelombang ya karena isi ini saya pakai stabilizer stabilizer dari kameranya atau IS image stabilizer jadi meskipun kena jalan gelombang-gelombang seperti ini gambarnya itu masih istilahnya masih anteng ya nggak goyang-goyang banget apalagi kalau jalannya saya alus tuh tambah bagus lagi gambarnya cuman kamera saya ini viewnya tidak terlalu luas teman-teman tidak bisa super white ya kayak GoPro itu kalau GoPro bagus bisa super white BC kewenceng rek BC itu jalan eh 90 ke atas hidupnya saya 85 tuh tuh BC kewenceng BC berarti ya sekitar 90 100 itu besok rakyu kalau saya pas nggak nge-vlog itu pasti saya kejar itu saya ngikutin belakangnya yuk cuman hati-hati untuk motor yang mengikuti kendaraan besar seperti besi seperti ini mengikuti belakangnya itu berbahaya ya apalagi kalau nggak tahu kondisi jalan atau nggak hafal jalan bisa-bisa kenaraan jauh segelungan itu yang paling bahaya kalau teman-teman naik mobil sih masalah ngikutin seperti itu nah ini kita ada penunjuk jalan pelan-pelan yuk ayahnya habis ini kita sampai di elun-elun Madiun Solo terus masih belum sampai ternyata kita ikuti jalan saja pokoknya kalau saya lihat di peta tadi ke kiri ya kayak ada punteran kita berhenti dulu lamu merah oke sudah lampu hijau tapi ini gimana ini kok banyak yang melawan arah itu bis depan saya tadi robos lamu merah ngemawur bisi tau gitu tadi jalannya tak tutup ya biar nggak nerobos lamu merah bisini loh lamu merah diterobos sampai kalau masih tadi dipentelengi nih dipendeli sama masih yang dari ke arah kampung tadi ya yang barusan keluar dari ke arah kampung tadi dipentelengi dipendeli di pelototin soalnya memang awur yang lamu merah diterobos ini sebentar lagi kita sampai di alun-alun Tolong Agung eh bukan Tolong Agung sih baiklah Tolong Agung terus ke alun-alun nganjuk teman-teman pokoknya itu saya tadi sempat lihat di map ya ini Polsek Sukomoro daerah Polsek Sukomoro nganjuk kayak ada jalan bunteran gitu loh ya kalau mau ke arah Madiun velok ke kanan kalau mau ke alun-alun ya velok ke kiri ngekiti jalan saja ya kalau jalannya tuh kayak bunteran gitu nanti setelah dari anjuk sini saya mau lanjut ke Madiun teman-teman setelah dari Madiun ke Ponorogo ini kita kemana ini kita pelan-pelan dulu ya oke pelan-pelan dulu pelan-pelan selama datang di nganjuk nganjuk mana ini nganjuk kota kayaknya ya tadi masih kabupaten ini selama datang di nganjuk istana tani nganjuk sebelah kiri ini istana tani mungkin ini ya tempat jualannya obat-obat tani seperti pupuk atau obat hama gitu ya untuk jaraknya dari jombang tadi sampai ke nganjuk alun-alun itu sekitar 53 km teman-teman kalau untuk perjalanan berarti ya sekitar 50 menitan ya tadi dari Surabaya ke jombang ke Taman Mojoagung tadi itu sekitar ini nganjuk kota dipurang sekitar 55 km teman-teman dari Surabaya ke Jombang Taman Mojoagung ini sebelah kita ada SPBU ini pelan-pelan ini ada tulisannya Madiun 14 Kilo Nyawi 41 Kilo Madiun 14 Kilo tapi Madiun perbatasan ya bukan Madiun kalau Madiun kotanya lumayan jauh sebelah kanan ada kantor kanteng merah PDI oke ini pelan-pelan kita pelan-pelan karena ada lampu merah oke saya ini lewat pinggir saja ini pas lampu hijau jadi nggak bisa berhenti ini ada mobil ini bawa odong-odong oh ini mobilnya motornya sampai dikasih kayu ini ya dikasih besi buat tambahan untuk naru tas dikasih bracket gitu nih sebenarnya enak ya buat naru tas di belakang bracket-bracket itu ini kita kemana ini kita lurus ya ini ada nganjuk bawang merah kalau nganjuk ini ikannya bawang merah ya bawang merah nganjuk kalau kemarin di daerah ngoro daerah ngoro jombang itu tuguhnya kunyit kunyit itu apa ya laos kayaknya ya eh eh udah mulai ngantuk ini sudah jam setengah 12 panasir nanti saya tak berhenti di alun-alun nganjuk ya sekalian istirahat dan ngecas baterai karena mau lanjut ke arah Madiun baterai saya ini dua-duanya habis ini jadi sekalian tak berhenti dulu sambil ngecas baterai ya tadi bilangnya sebentar lagi sampai alun-alun nganjuk tapi gak sampai-sampai ini ada pecunjuk jalan tapi ya ketutupan gak ketok ini ya ketutupan sama pohon aduh lampu merah lagi kita berhenti dulu oke kita berhenti sebelahnya terk aja biar gak kepanasan oke berarti sini oke setelah lampu hijau ini sebenarnya ke kiri sini kayaknya bisa sih tembusannya ke alun-alun nganjuk tapi kita lewat depan sana saja ya lewat jalur yang utama biar gak muter-muter ini kita sudah sampai di daerah alun-alun nganjuk teman-teman di depan ini ya kita ambil yang ke arah kiri kayak ada bunderan ini jalannya kayak bunderan ini ya wih wih ini kediri ke kiri jadi ke arah kediri ya tembusannya ke arah kediri ini Madiun urus kita mengikuti jalan sini saja kalau mau Madiun kayaknya belok ke kanan sana ya ke Madiun ya ini kita belok ke kiri sini ya mengarah ke alun-alun nganjuk kalau ke Madiun ke kanan sana ya kita lewat sini teman-teman nanti kita mengarah ke sana ya jadi nanti videonya yang mau ke Madiun saya mulai dari alun-alun nganjuk ke alun-alun Madiun oke teman-teman nah ini kita sudah masuk ke daerah alun-alun nganjuk teman-teman ini ada halusannya kediri lurus pendopong nganjuk lurus air tejun sedodo terus roro kuning lurus oke berarti lewat sedodo itu lewat sini ya ternyata ya kapan hari saya malam hari soalnya gak kelihatan ya oke ini kita sudah sampai di alun-alun nganjuk teman-teman ya tempatnya lumayan tegu disini ya loh lumayan dingin kalau pas siang-siang seperti ini ini ada misalnya alun-alun nganjuk sih aku tak puter teman-teman tak muter sini ya kondisinya seperti ini alun-alun nganjuknya dingin disini lumayan lumayan dingin lemain sejuk kondisinya seperti ini ya alun-alun nganjuk saya tak muter kesitu lagi ya nanti videonya tak akhiri setelah saya vendor 1 kali Biasa ritual Kita mutri alun-alun satu kali Nah ini sebelah kanan ada Terus hanya Jalan Basuki Rahmat Kayaknya kantor pemerintahan ya Sebelah kanan ini ya Oke Kita kantor Kita keliling sini ya BKD BKD itu kantor pemerintahan Oke ini kita belok ke kiri sini teman-teman Kalau ke Sekarang Saru Terus hanya ke Jalan Raya tadi ya Weh Ini juga banyak Sentra kuliner ternyata Kami ya alun-alun Nganjuk Dan lumayan sejuk disini Kayak di Malang juga dingin Terus di Blitar juga lumayan lebar seperti ini Terus di Gersik juga lumayan seperti ini Alun-alunnya Kita teman-teman videonya Saya cukup sampai disini ya Perjalanan dari Jombang Ke Nganjuk Terima kasih untuk teman-teman sudah menonton Jangan lupa like dan jangan lupa di subscribe ya Untuk teman-teman yang suka video seperti ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Aspal Gaspol Habis ini saya mau lanjut ke arah Madiyun Ini duhur ya Kita berhenti dulu disini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya